Bang, mau nanya nih ya kan tentang Amar Joni sendiri nih. Amar Joni bener gak sih bang kan pemenangnya kan 3 tahun nih, tapi dinaikkan jadi 4 tahun nih, jadi naik setahun nih. Dan katanya dendanya sendiri 800 juta. Bener gak sih bang? Ya bener. Itu keputusan itu kan udah kita terima dari pengadilan delegasi ya, dari pengadilan Jakarta Barat, delegasi ke pengadilan Jakarta Pusat. Terus sudah kita terima, udah kita sampai ini juga ke Amar melalui petugas rutan dalam ini bagian TUMnya Ibu Seri. Bang, tapi apa sih bang yang menyebabkan dari 3 tahun menjadi 4 tahun nih bang, 16 tahun lagi nih bang? Ya, kalau dari pertimbangan Majelis Hakim Tinggi itu kan sebenarnya pertimbangnya tidak jauh-jauh beda sih dengan pengadilan negeri. Cuma kan, ya tetap aja disitu Amar itu adalah penyelagunan narkotika untuk diri sendiri. Cuma dia barang buktinya melebihi dari SEMA SEMA nomor 4 2010 sama surat kesepakatan bersama 5 instansi itu kan yang memberikan yang dikategorikan sebagai penyelagunan narkotika untuk diri sendiri itu kan ada bukti yang dibawa 1 gram ke bawah sedangkan Amar ada bukti yang kan 2,5 ya 2,5 gram emang? Ya, itu yang menyebabkan dia diberatkan hukumannya karena kenapa dia tidak dikategorikan dalam satu pasal 127 nah surat 27 kan dia tidak tidak perlu dipenjara, kan direhabilitasi nah itu ketimbangnya ketimbangnya itu dari dasarnya dari SEMA sama kesepakatan bersama dari apa dari 5 instansi berarti dalam hal ini banding tidak berlaku lagi ya Bang memberatkan Amar jadinya dengan putusan 4 tahun iya Bu sebenarnya gini yang memberatkan Amar itu kan karena berang buktinya melebihi dari 1 gram itu jadi ya pengadilan menganggap hukuman yang diberikan oleh pengadilan Jakarta Barat itu masih ringan lah itulah diperberat oleh Majelis Tinggi Hakim Tinggi DKI Jakarta tapi kalau kategori dia ya dia tetap itu penyelagunan Rukun Tegada untuk di sini Kabarnya Amar lebih aktif lagi nih Bang dalam kegiatan agama dia juga terpilih sebagai pengurusnya iya masjid di Rutan Selenba sendiri benar gak sih Bang ya Alhamdulillah lah ya mudah-mudahan ya dengan ada kepercayaan dari Rutan itu kan nanti akan menguntungkan dia juga pasti dia nanti ada nilai masalah pengurang hukuman karena orang yang berbuat baik itu kan remisi asimilasi bebas bersarat itu kan penilai nanti dari kundite kundite dia yang di ya menjalani hukum lirutan kalau dia nanti baik dia juga rajin beribadah kemudian dia juga ya ibaratnya ya ada prestasi-prestasi yang kebaikan di dalam nanti banyak keuntungan sama dia jadi bisa mungkin mungkin dia dihukum 4 tahun katanya itu bisa aja menjalani ya dipotong-potong bisa aja iya gak nyampe 2 tahun cukup panik ketika dia tahu akhirnya masalah tahanan ditambah sampai kemuliaan itu jadi cukup paniknya si Amar cukup kecewa ya kalau itu kan baru kita beritahu ke dia kita belum sempat ketemu langsung kenapa karena kita kesibukan juga dan prosedurnya kalau yang begitu itu kan kita sampaikan melalui petugas Sultan dalam ini bagian TU-nya tentang usahanya nanti dia yang membicarakan nah kemudian baru nanti nanti apa reaksi dia kan gitu tapi kita baru menerima juga pemberitahuan walaupun hukuman itu 4 tahun tapi Jaksa tetap mengajukan banding eh apakah kasasi karena Jaksa masih menganggap itu masih terlalu rendah karena Jaksa itu kan Jaksa itu menuntut 10 tahun nah jadi menurut mereka itu masih rendah 4 tahun itu nah mereka masih sekarang lagi mengajukan kasasi juga udah ada pemberitahuan nama kita bahwa Jaksa sudah mengajukan kasasi nah itu kan diudah kita beritahu juga ke Amar melalui register tetap usaha apa tetap usaha rutan ibu istri berarti bisa ditambahin lagi ya bang ya kalau nanti kan apabila bandingnya Jaksa kasasi Jaksa ini kan pasti dikirim ke makam agung nanti makam agung membentuk hakim nanti dia akan pelajari mulai dari keputusan pengadilan negeri Jakarta Barat kemudian keputusan pengadilan tinggi TKI Jakarta kemudian dia akan mempelajari alam bukti kemudian juga dia akan mempelajari alasan Jaksa mengajukan kasasi kasasi nah itu kan dipertimbang semua tentu juga akan dipertimbang juga nanti kontra memori kasasi dari ya amar mungkin melalui PH kemudian kemudian